Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, banjir setinggi 1 meter minggu siang masih merendam ratusan rumah warga di perumahan Vila Regensi 2, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahan pokok warga juga ikut rendam dan hal ini membuat warga korban banjir membutuhkan makanan siap saji dan obat-obatan. Ketinggian banjir kini tersisa 1 meter, sejumlah warga pun terlihat mulai mengecek barang berharga seperti mobil. Menurut warga, meski banjir kerap melanda permukiman mereka, banjir kali ini terbilang besar dan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Selain akibat meluapnya Kali Cirarap, tanggul kali yang jebol membuat banjir kali ini semakin parah. Selain perbaikan tanggul normalisasi Kali Cirarap, juga sangat diharapkan warga agar banjir tidak lagi merendam perumahan. Sembako ya yang pasti, terus untuk anak-anak susu, popong, terus untuk selimut juga disini dibuntungkan. Untuk kesehatan Pak, gimana kira-kira Pak? Kesehatan juga disini mungkin obat-obat yang seperti itu bisa dibantukan untuk sini Pak. Hingga minggu sore, ketinggian banjir di Kelurahan Periuk, Tangerang masih di kisaran 2 hingga 3 meter. Banjir merendam 7 dari 17 RW di Kelurahan ini. Lebih dari 1.600 rumah terendam menyebabkan ribuan orang mengungsi. Banjir yang terjadi diakui terparah selama 5 tahun terakhir. Penyebab terjadinya banjir karena luapan air dari sungai leduk dan intensitas hujan yang sangat tinggi. Ibu kota dalam beberapa waktu terakhir terus dikepung banjir. Namun, genangan air dan banjir itu pun ikut melanda wilayah penyangga ibu kota. Seperti Bekasi dan Tangerang, apa yang salah sehingga wilayah tersebut ikut kebanjiran? Apakah tata kota yang tidak bisa mengantisipasi banjir akibat air kiriman dari hulu? Atau memang intensitas hujan yang ekstrim? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung sore ini melalui sambungan Zoom, dua narasumber yaitu wali kota Tangerang, Arief Wismansyah. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore. Dan wakil wali kota Bekasi, Tri Adianto. Selamat sore Pak Tri. Pak Tri Adianto. Tampaknya ada kendala komunikasi. Sambil menunggu komunikasi kita diperbaiki dengan wakil wali kota Bekasi. Saya mau ke Pak Arief Wismansyah terlebih dahulu, wali kota Tangerang. Pak, selain ibu kota, ternyata daerah penyangga seperti Bekasi dan juga wilayah Anda, Tangerang juga menjadi yang terdampak banjir cukup parah begitu. Bisa dipaparkan sebelum nanti kita membahas kendalanya dan juga masalahnya apa. Berapa titik yang terdampak di kota Tangerang ini, Pak? Baik, jadi banjir di kota Tangerang itu kemarin ya. Kemarin itu dari 13 kecamatan, 12 kecamatan ada banjir. Itu di 47 kelurahan, di 132 RW, di 297 RT. Dan Alhamdulillah hari ini dari 12 kecamatan tinggal 3 kecamatan sebenarnya. Dan yang masih paling parah itu kecamatan Priuk. Sedangkan dua kecamatan lainnya, Karawaci, Ambojaya, ini sudah semata kaki, terus di wilayah Petir, di Kondo, itu kurang lebih sekitar 40 cm. Sebenarnya kami sejak mendapatkan informasi bahwa tanggal 18 sampai 21 juta hujan tinggi, ini kita sudah melakukan antisipasi persiapan. Jadi semua tandon-tandon, bungai itu kita plashing, kita buka semua, kita pompa semua, hingga mereka siap menerima air hujan yang masuk ke kota Tangerang. Nah, kondisinya di tanggal kemarin hari Sabtu, ternyata hujannya nggak cuma di kota Tangerang. Ini dari mulai ke Bupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Sehingga justru kota Tangerang banjir karena kiriman air dari wilayah tersebut. Jadi di kota Tangerang ini melintas ke Sungai Bihar, antara lagi Sungai Cirarat yang memang di Priuk, terus juga ada Kalianke dan Sungai Cisadane. Sungai Cisadane ini dari Bogor, Alhamdulillah, dan Kalianke sekarang sudah mulai surut, walaupun masih siaga satu, kita antisipasi. Nah, ini yang nggak turun-turun ini Sungai Cirarat. Yang sudah mantap air masuk dari Kabupaten, melintas ke Priuk, melintas lagi ke Kabupaten sampai ke Bendung Sarakan yang ada di Kabupaten Tangerang. Itu dari tujuh pintu air, enam sudah terbuka, satu macet. Dan kita juga coba malah ngebersihin di wilayah Kabupaten itu sampah-sampah yang ada di Kabupaten dan lain-lain. Supaya arus ini tidak keluar. Tapi kondisinya hanya turun kurang lebih 1 cm sampai sore ini. Makanya tadi disampaikan kita masih belum bisa melakukan kompanisasi karena turat-turat yang disediakan itu kondisinya airnya masih level turat begitu ya. Dan semua ini karena airnya melimpas dari sungai melewat itu. Kayak yang ada sekarang itu di turat-turat yang di total persada itu kita sudah bangun turat tinggi itu sudah tiga kali tuh. Jadi sekarang ketinggian turat itu sudah hampir 4 meter begitu. Tapi airnya limpas karena memang banyak perumahan-perumahan di wilayah Priuk, di bawah sungai dan di bawah danau. Itu Priuk, Priuk Damai, Mutiara Fluid, terus juga di mana namanya di total persada, di sensisi begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang perlu dilakukan adalah bagaimana sungai tadi dilakukan normalisasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Ciliung Sadane atau Kementerian PU sesuai dengan kewenangannya agar ini tidak terjadi. Karena wilayah Priuk ini sebenarnya baru dua tahun belakangan banjir lagi. Jadi tahun 2021 dan 2020. Sebelumnya itu sudah hampir 4 tahun nggak banjir-banjir. Nah ini yang memang artinya perlu dilakukan normalisasi sehingga sungai-sungai yang ada di pelintas di Kota Tanggerang ini tidak berdampak banjir bagi pemerintah yang ada di Kota Tanggerang. Oke Pak Arief, ini tadi Anda mengatakan bahwa tinggal tiga wilayah yang masih terendam banjir begitu. Kendalanya selain tadi sudah Anda sebutkan bahwa ada pompa yang macet, kemudian sampah-sampah yang begitu banyak. Apa yang menyebabkan kemudian begitu lama untuk bisa menyurutkan air di tiga wilayah itu? Tadi tim kami yang ada di lapangan juga melaporkan ketinggian airnya masih cukup tinggi begitu Pak. Belum surut-surut dan para petugas belum berani untuk bisa melakukan pompanisasi seperti yang Bapak sebutkan tadi. Oke, jadi sebenarnya pompanya nggak macet. Cuman yang jadi masalah adalah kita nggak bisa melakukan pompa karena level air yang ada di belakang perumahan begitu itu sudah level air sungai sama level perumahan masih sama. Jadi kalau di pompa kan airnya balik lagi. Jadi makanya yang sekarang kita lakukan adalah kita mempercepat arus sungai Cirarap sampai ke wilayah kabupaten dan ini tadi kita lakukan dengan pembersihan-pembersihan begitu. Oke, dari Tangerang kita bergeser dulu Pak Wali Kota ke Bekasi sudah ada Wakil Wali Kota Bekasi Pak Tri Adianto. Pak Tri, kalau tadi kita sudah mendengar bahwa di Tangerang tinggal tiga wilayah yang masih terendam belum bisa surut banjirnya. Bagaimana di Kota Bekasi yang menjadi wilayah paling terdampak banjir selain Ibu Kota? Sejauh ini ada berapa titik banjir dan berapa pengungsi yang terdampak sebelum nanti saya akan tanya kenapa lama sekali kemudian untuk bisa surut begitu Pak? Ya, jadi secara umum kemarin itu hampir ada 76 titik yang kemudian terendam oleh kendangan air yang memang karena curah hujan yang tinggi. Kemudian juga saya kira sama dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota Tanggerang bahwa memang kondisi leveling Kota Bekasi yang kemudian rendah kurang lebih sekitar 12 meter DPL dari laut yang ada di apa namanya yang harus kita buang ke sana. Kondisi saat ini hampir seluruh apa namanya titik-titik pengungsian saya kira ada tinggal beberapa lagi yaitu ada di sekitar Jatiasi kemudian di Bekasi Utara dan secara umum semua dapur-dapur umum kelurahan dan kesamatan kita gerakkan di dalam rangka memberikan satu kepastian bahwa mereka terlayani secara baik. Demikian juga tenaga medis ya kemudian kita turunkan dalam rangka untuk tetap protokol kesehatan mereka bisa dijalankan ya supaya tidak ada terjadi kerumunan dan kemudian pembagian masker itu saya kira diberikan kepada para pengungsi yang saat ini memang masih ada di beberapa titik. Demikian Mbak. Oke Pak Tri kenapa begitu lama begitu untuk bisa menyurutkan air banjir tadi laporan tim kami yang ada di lapangan di perumahan Nasio Indah juga airnya belum surut-surut. Apa yang menyebabkan kemudian kendala air itu tidak surut-surut Pak? Ya jadikan sekarang ini kita lihat air yang Nasio itu kan asalnya dari apa namanya Jati Sampurna sana. Dari perumahan Grand Galaxi yang ada di atas itu dari Jakarta Sampurna itu turun sampai ke Nasio dan itu adalah bagian dari Kali Cakung. Kali Cakung turun terus ke bawah nanti ketemu yang namanya harapan baru yang ada di Bekasi Barat. Nah kemudian masuk kepada BKT. Nah sementara BKT itulah yang nanti langsung menuju ke Laut Lepas. Nah di BKT ini sekarang itu levelingnya hampir sama dengan air yang kemudian harus kita lepas ke BKT sana. Sehingga memang ketinggian dari air Cakung itu memang sekarang masih dalam kondisi yang cukup tinggi. Jadi memang ini masih menunggu antrian supaya air itu bisa kemudian terbuang. Sama kendalanya ya kalau kita kemudian lakukan pompanisasi dan sebagainya ya juga airnya nggak akan bisa gerak. Ya karena itu tadi ya. Bahwa paling akhir pembuangan airnya itu yang memang masih levelingnya sama dengan leveling air yang ada di Kali. Oke. Saya kira itu Mbak. Ya Patri kami mendengar ada dua tanggul yang jebol di kota Bekasi apakah itu kemudian mempersulit bagi pemerintah kota setempat untuk bisa melakukan penyurutan air di sana? Ya itu salah satunya. Tetapi yang paling penting adalah itu tadi ya. Bahwa sekarang air yang menjadi titik tolak pembuangan airnya adalah BKT dimana yang kita tahu bahwa sekarang itu air lautnya pasang. Jadi memang air itu masih cukup tertahan terkait dengan kita melakukan pumping dan pompanisasi yang harus kita lakukan. Demikian Mbak. Oke saya ke Pak Arief lagi. Pak Arief ini banyak sebetulnya yang mengkritik dari teman-teman DPRD Kota Tangerang bagaimana dengan pembentukan infrastruktur sumur resapan Pak di Kota Tangerang. Apakah kemudian itu sudah dilakukan dengan maksimal? Itu sudah dilakukan dengan maksimal ya. Jadi ini, kalau kita, sebenarnya yang kita bangun sudah bukan lagi sumur resapan. Sekarang ini kita sudah bangun sumur injeksi begitu ya. Jadi artinya sumur injeksi itu dibangun sampai ketemu pasir supaya resapannya maksimal. Cuman hujan yang terus-terusan ini itu kondisinya membuat air permukaan jenuh. Sehingga serapannya juga tidak maksimal. Jadi air serapan ini dilakukan dalam rangka menjaga kondisi air tanah dan juga sebenarnya permukaan tanah ya. Dan ini sebenarnya dilakukan harus digerakkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Makanya Pintakota Tangerang juga yang ini sedang membangun namanya kampung. Di mana kampung iklim ini tampahnya dikelola kembali. Terus juga masyarakat membuat biopori-biopori super jumbo. Tapi paling tidak dengan curah hujan yang lebih besar sekarang ini yang harus ditanggulangi adalah sebenarnya normalisasi sungai. Kalau menurut saya, berdasarkan hasil di lapangan. Karena bagaimanapun juga resapan yang ada sekarang tidak akan bisa mampu menyerapkan dalam waktu cepat begitu. Saya di rumah punya tiga sumur resapan. Kondisinya airnya sudah jenuh semua. Ini sudah pantau dari tiga seminggu yang lalu begitu ya. Nah ini yang makanya kalau menurut saya, kalau normalisasi sungai tiga besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah pemerintah pusat setiap banjir datang nih. Perwakilan dari BBWS, mantau-mantau. Dan kita cuma dipantau-pantau aja. Tapi ada eksepusinya. Semudahan kita bisa mengantisipasi banjir di kemudian hari begitu. Oke. Selain normalisasi, apakah kemudian ada langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemko Tangerang? Mengingat ini cuaca ekstrim akan terus terjadi berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG? Karena normalisasi kan pasti membutuhkan waktu yang panjang. Pak Arief. Iya, pastinya. Jadi sekarang kita mencoba mengamankan baik itu dengan naturalisasi, istilahnya membuat baik-baik. Dan melakukan penteng sih sebenarnya ya. Agar kaya wilayah itu terlimpat. Yang jadi kendala ini, kondisi di Tangerang ini banjir karena memang kira-kira dan airnya selalu melimpas. Jadi saya sudah beberapa kali melakukan perbaikan-perbaikan tanggul ya. Jadi meninggikan tanggul. Contoh pembangunan tanggul terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di Kali Angke, dari assisting itu sekarang naiknya sudah 40 cm airnya. Nah itu kita di beberapa perumahan, kita tinggikan lagi, tanggul yang assisting ternyata masih melimpas lagi. Jadi artinya kita harap Pemerintah Pusat ini mampu melakukan kalkulasi dengan kondisi limpasan air yang ada di sungai, sehingga tidak pas akhirnya membuat banjir dan denangan. Oke, selain normalisasi tadi sudah meninggikan tanggul, tapi sekali lagi diharapkan Pemerintah Pusat dapat membantu begitu ya untuk bisa mengatasi banjir di Kota Tangerang. Terakhir ke wakil wali kota... Jadi kalau menurut saya sih bukan membantu, karena ini kewajibannya. Oke, oke. Jadi kita paksanakan kewajibannya, karena Pemerintah Kota juga kita sudah nambah pompa. Kita setahun itu beli pompa hampir 5 miliar. Oke. Tambahin di titik-titik rawan banjir. Tapi selalu kondisi, ya kompilisasi kan butuh waktu. Kita, menurut saya, kita perlu penanganan yang permanen, dan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah normalisasi. Tidak ada pilihan lain. Oke, normalisasi sungai. Nanti kita tunggu bagaimana langkah dari Pemerintah Pusat begitu ya untuk bisa menanggulangi banjir di Ibu Kota dan juga di wilayah penyangga. Terima kasih. Kita sudah cukup lama menunggu soalnya, Mbak. Oke, oke. Nanti disampaikan, Pak Wali Kota. Terakhir, saya mau ke Pak Triadianto, Wakil Wali Kota Bekasi. Ini cuaca ekstrim di Predisi akan terus terjadi beberapa waktu ke depan. Apa solusi ataupun langkah cepat mitigasi dari Pemkot Bekasi untuk mencegah terjadinya banjir terus berulang begitu? Selain tadi kalau dari Tangerang, normalisasi sungai dan keputusan ataupun langkah cepat dari Pemerintah Pusat. Pak Wakil Wali Kota, silakan. Ya, jadi saya kira kita juga memiliki yang namanya Kali Bekasi. Ya, kalau sekarang kita lihat yang namanya PGP, demikian luar biasa dampak yang terjadi. Itu adalah memang karena adanya tanggul yang roboh. Sebetulnya hari Selasa kemarin, itu saya sudah ke lapangan. Dan kita sama-sama dengan BWSCC, kita lihat ke lapangan. Ya, ada dua tempat yang memang kemudian terjadi longsoran, yaitu di Kembang Pratama dan kemudian yang ada di PGP. Malam itu sebetulnya langsung dilakukan pekerjaan. Hanya memang yang Kembang sudah selesai, tetapi kemudian yang PGP itu belum selesai. Jadi menggunakan alat berat yang kemudian harus dilakukan secara lebih kompleksitas. Sehingga lebih duluan air datang. Karena apa? Dari yang datang itu, itu ketinggiannya hampir 650 cm. Jadi hampir 60 cm lebih. Ya, sementara tanggul yang roboh itu, itu dalam posisi kurang lebih sekitar 350. Ya, sehingga itulah yang terjadi. Demikian jadi ada air bah yang masuk ke PGP yang ada. Jadi kita cukup bersyukur. Nah, hari ini langsung begitu Pak Menteri datang kemarin juga kita lakukan. Ya, pekerjaan secara cepat. Hanya tetapi kan kembali lagi nih. Apakah kemudian apa yang kita lakukan bersama kementerian, kemudian bisa mengantisipasi terkait dengan curah hujan yang memang ekstrim. Kita tahu sendiri ya, bahwa kemudian di hulunya sini, ya, kemudian di Sentul, Hambalang, dan sebagainya. Terjadi perubahan terkait dengan tata ruang, terkait dengan pemampatan lahan. Sehingga 5-10 tahun yang lalu, perjalanan itu kurang lebih sekitar 6 jam air yang akan hadir. Sekarang 4 jam sudah sampai, karena demikian cepat. Belum lagi kemudian daya dorong arus yang terjadi. Oleh karena itu, itu memang menjadi PR, ya, alhamdulillah, ya, kita sudah, apa, Pak BWCC, itu sudah menggelontorkan 4,7 triliun yang kemudian sudah dalam kontrak dan rencananya 2 tahun. Ya, dan Pak Menteri bilang bahwa akan ada 7 kegiatan dan akan segera dilakukan secepatnya. Tetapi tentunya itu tadi. Ya, harapannya adalah bahwa kita mampu mengantisipasi adalah yang dalam laku jangka pendek ini. Kemudian untuk beberapa yang memang, kali kita ini kan karakteristiknya juga agak aneh, ya. Jadi karena terbatasi oleh administrasi. Jadi air dari kota Bekasi masuk kabupaten, kemudian masuk Bekasi, kemudian masuk kabupaten. Ya, demikian juga, apa namanya, perbatasan-perbatasan ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga memang komunikasi di antara dua daerah, kami juga berharap. Kemudian Pak Gubernur kemudian bisa menindaklanjuti, terutama adalah persoalan-persoalan yang diperbatasan. Ya, kami cukup intens ya, terkait dengan pembersihan sungai, normalisasi, dan sebagainya. Tapi kalau kemudian masuk ke daerah lain, kemudian terjadi hambatan, ini kemudian akan mempengaruhi kinerja daripada sungai yang ada. Nah, oleh karena itu setelah itu masuk lagi ke kota, dan sebagainya. Ini persoalan yang kedua. Jadi, persoalan komunikasi di antara daerah juga saya kira perlu kita optimalkan, dan kemudian dipayungi oleh Pak Gubernur. Oke. Kemudian yang ketiga adalah segera melakukan kegiatan-kegiatan yang memang potensi terkait dengan longsor. Karena longsor ini saya kira juga berpengaruh terkait dengan keselamatan. Ya, oleh karena itu kami sudah menyiapkan, ya, meminta dana agar dalam jangka pendek ini, ya, kurang lebih sekitar 10 miliar, untuk kemudian kita lakukan menggunakan dana yang tak terduga, ya, agar kita bisa lakukan secara cepat, ya, beberapa, apa, wilayah perumahan yang kemudian terjadi longsor. Dan ini sangat berbahaya buat warga masyarakat yang ada di sekitar. Dan kemudian juga longsoran yang ada di jembatan, ini juga sangat payah, karena kemudian berpotensi terkait dengan putusnya jalur transportasi yang ada di kota Bekasi. Oke, baik, baik. Kita harapkan segera ada solusi cepat, baik dari pemerintah pusat, dan juga semua stakeholders bisa duduk bersama, saling berkomunikasi. Seperti harapan tadi dari Wakil Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adianto, semua stakeholders bisa duduk bersama, berkomunikasi untuk mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah banjir yang menjadi langganan di setiap daerah ini, baik di Ibu Kota ataupun di daerah penyangga seperti Tangerang dan juga Bekasi. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini, Wakil Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adianto, dan juga Wali Kota Tangerang, Pak Aris Wismansyah. Terima kasih atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.